Masih dari kejahatan jalanan, pemirsa petugas Satres Krim Polres Metro Jakarta Timur berhasil meringkus pelaku pelecehan seksual di gang di kawasan otista yang viral di media sosial. Pelaku mengaku beraksi secara spontan terhadap korbannya. Baharudin pria berusia 28 tahun ini hanya tertunduk malu saat diringkus oleh petugas Satres Krim Polres Metro Jakarta Timur. Baharudin merupakan pelaku pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi di gang mulia otista di darat Cina Jakarta Timur. Aksi pelaku sempat viral di media sosial lantaran terekam kamera pengawas. Saat menjalankan aksinya, pelaku yang bekerja sebagai petugas keamanan ini menggunakan sepeda motor milik rekannya. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor, jaket, dan helm yang digunakan saat beraksi. Dari keterangan yang bersangkutan, dari keterangan tersangka, tersangka menjelaskan bahwa pada hari Jumat, tersangka ini meminjam kendaraan bermotor kepada saudara CS untuk mencukung anaknya yang sakit di rumah sakit. Pada saat melintas, dia melihat seorang perempuan timbul hasrat seksualnya. Lalu secara otomatis yang bersangkutan meremas bagian belakang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 281 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Jakarta, Nyomanik, Ainews melaporkan.